Intro Seratusan aparatur sipil negara ASN dan tenaga kontrak di Sekretariat Daerah Aceh melakukan donor darah pada Senin 18 Januari 2021. Donor darah ini merupakan tahapan pertama di tahun 2021. Dalam aksi donor tersebut telah berhasil mengumpulkan sebanyak 176 kantong darah dan dijadwalkan akan berlanjut hingga esok hari. Kegiatan itu ditinjau langsung oleh Asisten Satu Pemerintahan Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M. Jafar. Didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Usama, Kepala Biro Umum Akmil Husin, Ketua Palang Merah Indonesia Banda Aceh, Kamaruz Zaman Hakni, serta Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Aceh. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto menyebutkan sejak dicanangkan aksi donor darah ASN pada Mai tahun lalu tersebut, sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 6.556 kantong darah. Jumlah itu adalah hasil akumulasi dari seluruh tahapan donor darah ASN di tahun 2020. Ia merincikan pada aksi donor darah tahun 2020 di tahapan pertama telah berhasil mengumpulkan sebanyak 2.236 kantong darah, tahap kedua sebanyak 2.135 kantong darah, tahap ketiga sebanyak 1.269 kantong darah, dan di tahapan empat sebanyak 916 kantong darah. Program donor darah ASN Pemerintah Aceh yang digagas oleh Gubernur Aceh itu telah ditetapkan sebagai agenda rutin, yang mana ASN di setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk mendonorkan darahnya secara sukarela. Setiap SKPA akan mendapatkan jadwal secara bergilir sesuai dengan ketentuan waktu donor darah. Hal itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam membantu Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit di Banda Aceh dan Aceh Besar dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan darah. Maka itu, ia mengapresiasi para ASN yang secara sukarela mendukung aksi yang digagas oleh Gubernur Aceh itu. Ia berharap aksi sosial ASN Pemerintah Aceh itu dapat terus berlanjut dan menjadi budaya yang baik di lingkungan Pemerintah Aceh.